Saya kan harus kuliah dan juga harus basket gitu. Saya punya tanggung jawab ke orang tua tentang studi saya, tapi saya juga cinta sama basket gitu. Berarti saya mau jalan dua-duanya beriringan, harus ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Action. Conversation is on. Kita bicara mengenai kebaikan Tuhan ya dalam hidup Kaleb di sekarang. Karena Kaleb melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Kaleb gitu. Sampai dengan menata dari awal, Kaleb kamu senang dengan basket sampai sekarang, kelihatan bahwa Tuhan tuntun gitu. Kaleb melihat kebaikan Tuhan ini seperti apa sih dalam sampai sekarang ini, dalam hidup Kaleb sekarang? Biasa ya kok ya. Apalagi kan ternyata tuh ya setelah saya sampai sekarang tuh kalau saya review ulang gitu, ya Tuhan tuh gak pernah ngasih saya tuh sejalan yang mulus gitu ternyata. Banyak jalan-jalan yang saya lalui dan waktu itu pun, waktu saya menjalani itu pun saya gak menyangka gitu saya bisa melaluinya sampai sekarang gitu. Banyak hal-hal kayak, Tuhan kenapa saya sih? Kenapa gak dia? Padahal kan saya rajin ke gereja. Padahal saya baca Alkitab misalnya gitu. Padahal saya, tapi kok saya gagal? Kenapa saya gak bisa di posisi dia? Kenapa? Banyak lah, banyak hal pikiran-pikiran seperti itu gitu. Tapi ternyata saya bisa melaluinya gitu. Dan kalau misalnya saya sekarang flashback gitu, banyak hal-hal yang memang gak jalan, dan jalannya tuh gak mulus gitu. Banyak jalan berliku-liku. Tapi ternyata tuh Tuhan selalu menyertai lah. Itulah yang saya bisa dapet gitu. Bahwa Tuhan tuh, kebaikan Tuhan tuh gak pernah habis. Walaupun dia gak menjanjikan jalannya selalu murus. Nah, pergumuluan yang berat apa, Kaleb? Yang pernah, yang pernah Kaleb hadapi nih? Sampai dalam artian bahwa ngomong. Tuhan, ini mestinya bukan aku nih mestinya nih. Ya. Orang lain nih harusnya nih. Kenapa kok aku sih gitu? Nah, bisa kasih contoh nih? Nah, salah satu contohnya tuh waktu tahun 2014-2015. Nah, itu tuh jam saat-saat saya mau, udah mau pensiun aja kok. Karena saya tuh tahun 2014 tuh dapet cedera ACL. Cedera lutut juga. Oke. Itu tuh kayak aligamennya putus. Dan itu operasi. Terus pemulihannya 6-8 bulan. Bayangin saya... Itu waktu di CLS ya? Di CLS ya? Waktu saya, ya, satu tahun di CLS. Oke. Nah, waktu itu kan saya berpikir gitu. Saya SMA udah pernah juara. Saya SMA, SMP udah pernah juara. SMP udah MVP. SMA udah MVP. Iya. Kuliah udah MVP. Kuliah udah juara. Kayak jalan tuh mulus banget ya. Enteng banget. Kayak menanjak gitu udah. Maunya di atas gitu kan. Itu. Tiba-tiba jatuh gitu kan. Cedera gitu. Terus, waktu balikin ke kondisi awal lagi, kan susah ya kok ya. Kayak trauma. Iya. Betul. Terus, main tuh jadi... Hati-hati. Kegang bola api lah. Aduh, ini mau kemana gitu. Hati-hati. Mikirnya tuh, aduh kaki saya agak. Sehingga terjadi degradasi performa gitu. Degradasi performa. Dan degradasi mental. Saya mikir, mama saya sampe udah nilai phone, udahlah kalau misalnya udah gak mampu udah pensiun gitu. Sampai, aduh saya mikir, aduh Cuhan, kenapa sih saya udah banyak ngorbanin waktu saya disini. Kok saya gitu yang dikasih kayak gini gitu. Terus, saya ingat waktu itu saya mengalami cedera itu ada temen ya gitu. Jadi temen saya juga mengalami cedera yang sama dengan saya. Tapi temen saya kok mainnya masih langsung bagus lagi gitu. Kok saya gak bisa gitu. Kenapa saya gak bisa langsung bagus lagi. Kenapa temen saya bisa. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, ini Tuhan tuh kok maksudnya apa sih ke saya gitu. Nah itu tuh, saya udah mencintai olahraga ini gitu ya. Bagaimana saya udah cintai sini, tapi kok saya gak dikasih gitu. Saya perasaan udah menjalani yang harus saya lakukan gitu. Tapi bersyukurnya waktu itu saya gak memutuskan untuk menyerah gitu. Saya tetap setia sama apa yang bisa saya kontrol. Saya tetap setia untuk, ya kan yang saya bisa kontrol kan, saya tetap latihan, saya tetap ambahan. Nah itu bisa saya kontrol. Selain masalah minit bermain saya, itu saya gak bisa kontrol. Karena itu kan keputusan pelatih. Dan kesempatan-kesempatan itu keputusan sana. Jadi, saya bersyukur saya waktu itu memilih untuk setia dengan hal-hal yang bisa saya kontrol. Oke. Saya tetap latihan, saya tetap ambahan. Sehingga tahun 2018 itu saya ingat, saya dapat, jadi masa itu tuh masa saya galau tuh istilahnya, berjalan tuh lumayan lama gitu. Sampai tahun 2018 saya dipanggil untuk main di Timnas Asian Games. Saya juga bingung, kenapa saya dipanggilnya? Saya jarang main, padahal saya gak terlalu gimana performanya. Tapi kenapa saya bisa dipanggil gitu. Dan itu tuh ternyata memang, ya saya dipanggil di situ. Dan saya bersyukur saya bisa ngasih penampilan yang lumayan lah di Asian Games. sehingga PDS balik lagi gitu. PDS saya mental saya balik lagi. Sehingga sedikit-sedikit, saya tuh mulai menemukan lagi lah. Oh, saya menemukan jalannya gitu. Dan saya bersyukur, saya kalau flashback lagi, saya bersyukur waktu itu saya memilih untuk tetap setia gitu. Sama apa yang bisa saya kontrol. Begitu sih kok. Yang saya ingat, yang aduh, rasa kacau lah. Iya sih. Karena udah, mestinya udah tinggal melihat, oh ini udah hampir pik nih gitu kan ya, misalnya. Kenapa tiba-tiba harus jatuh di jurang lagi nih, gitu kan. Ada nggak sosok-sosok, istilahnya sosok mungkin yang bisa membuat pada saat Kaleb mulai merasa jatuh gitu ya, yang meningkatkan motivasi lagi, yang buat bisa lebih kuat lagi. Bisa ceritakan Kaleb kira-kira. Iya bener-bener. Waktu pas saat-saat jatuh gitu, penting sekali punya teman-teman yang accountable, yang bisa diandalkan sih kalau bener. Karena ternyata tuh, lingkungan eksternal tuh penting sekali gitu. Orang-orang yang menguatkan, orang-orang yang memberikan motivasi gitu. Oh kamu bisa kok, ayo. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Nah waktu itu memang, kan kebetulan papa mama tuh, ikut di komunitas navigator gitu ya, kayak navigator. Nah di navigator, ada banyak teman-teman mama lah, ada teman-teman di Surabaya juga gitu. Jadi waktu itu, dikenalin lah sama temannya mama, sama papa di Surabaya, untuk bimbing saya PA gitu. Tiap minggunya gitu. Jadi, ya memang, kan kadang-kadang kan bersatihan gitu ya. Aduh harus PA lagi. Harus PA lagi. Saya malas gitu ya. Iya gitu. Saya malas gitu kan, apalagi kayak rajin sekali kan. Kaleb hari ini bisa ya, PA jalan-jalan di rumah. Ya udahlah. Tapi kan mau gak aman, jadi datang-datang. Tapi pulang dari situ, selalu dapet sesuatu, selalu dapet sesuatu, selalu di refresh lagi gitu. Selalu dapet hal-hal yang memotivasi gitu. Jadi, ya itu. Pertama, Om Joni itu, temen mama papa, terus, saya ingat ke, ke Prekbun juga, ke BKI Pregolan juga, saya dapet temen-temen baru. Yoas, waktu itu Yoas. Aduh, siapa yang namanya, yang pindah ke luar negeri? Dulu. Saya lupa namanya. Oke, oke. Pokoknya, mereka sering ngechat saya lah. Sering ngechat gitu kayak, live semangat ya tandingnya gitu-gitu. Walaupun kayak kecil gitu ya, tapi, tapi, yaitu. Dorongan motivasi gitu. Motivasi lah. Sampai sekarang masih, temen-temen Prekbun. Masih kontakkan, kalau sama, pasti masih. Kalau sama Yoas. Oke, sama Yoas, Masih ya. Oke, nah, Kaleb. Selain tadi, aku coba nanya, tokoh-tok, bukan tokoh nih, kita ngomong pribadi yang, apa istilahnya, berjasa nih, dalam, dalam apa ya, dalam membantu Kaleb, dalam membantu kamu untuk, di saat-saat sulit, bisa bangkit, lalu di saat-saat, menunjukkan performa yang bagus, lu punya suatu, sudah punya suatu idola, dan sebagainya. peran Papa Mama, pada saat, saat, Kaleb tanding, dan sebagainya, mereka sering lihat gak sih? Mereka sering support gak? Terutama kalau, kamu sudah di Jakarta nih, gitu kan. Tapi, Paduk Jakarta lumayan juga sih. Iya. kalau, kalau Mama sih, bisa dibilang, gila lah, gila, gila nonton deh, jadi nonton terus deh, jadi, waktu itu saya perhatikan di Myanmar aja, di Tiau, itu tuh, jauh sekali, dan, orang-orang di sana, bahasa Inggrisnya kan, kurang bagus, terus, public transportation juga, bagus gitu ya, tapi, si Mama bisa sampai sana gitu, sampai, wah, gokil sih, sampai datang ke situ, gimana caranya, saya gak tau gitu, pokoknya, mereka senang nonton lah, sampai nonton ke, ke, itu, ke luar negeri gitu, ke waktu itu ke Singapur, ke Sur, kalau aku suka, Baya-Baya nonton, gitu, jadi, dukung, kalau mau apa-apa sih. Sangat dukung banget ya, dan itu suatu, istilahnya suatu, motivasi juga ya, pada saat bertanding, dilihat sama orang tua, ini kan apalagi berhasil, di nilai bagus, misalnya, suatu kebanggaan tersendiri, itu nilainya. Enggak, istilahnya gak ada, gak ada, tapi, tinggannya, gak bisa dibandingin. Tapi pernah gak, kamu pada waktu tanding itu, terus kalah gitu, ditonton sama Papa Mama, dan tanggapan mereka apa? Sering, sering, cuma, kalau si Papa sih, seringnya sih, kayak memotivasi aja, kayak misalnya, Kel, kan saya panggilnya Kel, bagus tadi mainnya, Papa tadi udah mainnya gitu-gitu sih, seringnya sih kayak gitu sih, kalau si Papa. Oke. Nah, kalau Mama, ya sama, ting. Oke. Nah, Kaleb, sekarang kita bicara dari kau pribadi ini ya, setiap orang kan pasti punya, apa ya, suatu, kalau kita bisa bicara, suatu moto lah, moto hidup gitu, untuk, untuk menjadi motivasi kita, untuk menjadi goal setting, dasar goal setting kita, dalam, dalam meraih sesuatu gitu. Kalau kamu, motomu apa? Hmm. Moto saya sih, itu sih, banyak hal-hal di, hal-hal di dunianya, di luar kendali kita gitu. Jadi, fokus sama hal-hal yang di kontrol gitu. Kadang-kadang, itu sih yang menjadi moto saya, karena, kadang-kadang tuh, kita terlalu fokus sama hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Kayak contohnya, aduh nanti gimana ya, kalau misalnya jalanan macet, gimana kalau misalnya jalanan macet, nanti telat gimana ya, nah itu, itu hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Kenapa kita gak fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol, contohnya, oke, saya takut jalan macet, oke, saya bangun lebih pagi, saya bangun lebih pagi, saya siap-siap lebih pagi, saya berangkat lebih cepat, supaya gak, kalau misalnya pun macet, saya bisa sampai dengan tepat waktu. Atau gak, saya, oh, saya takut macet, saya cek di Google Map, oh, ternyata di luar situ macet, di luar jalan lain. Nah, itu kan hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, itu sih yang menjadi moto hidup saya, kadang-kadang kan, ya saya pun masih belajar gitu ya, kadang-kadang saya terlalu fokus sama hal-hal yang, gak bisa di luar kendali kita, gak bisa kita kontrol. Tapi, lebih baik kita fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Oke, nah, sekarang kita coba lihat ya, saya akan ambil contekan ya, prestasi lu ya, prestasi Kaleb nih, koreksi kalau nanti, saya salah ya, sebentar ya. Oke, saya ambil contekan. Saya banyak-banyak, banyak baca referensi kamu nih Kaleb. Oke. Ya, penghargaan nih, mulainya nih, dua kali juara IBL, 2016, dan 2019, gitu ya. Lalu, ada lagi MVP IBL 2019. Lalu, kamu masuk ke IBL All Star 2019, dan IBL Skill Challenge Champion 2019. itu bener ya, itu prestasi lu kan ya, prestasi kamu kan, sampai dengan 2019 nih, yang 2020, 2020 lu, kamu belum publis nih. Nah, Kaleb, kalau bicara prestasi nih ya, sampai dengan yang kamu capai sekarang ini, kira-kira kamu udah puas belum? Kalau misalnya kamu belum puas, mengapa kamu belum puas, dengan prestasi ini? Kalau dibiang, udah puas sih, udah puas ya, Rowe. Cuma, ada yang kurang sih memang. Ada yang kurang, saya tuh pengen bawa, medali buat Indonesia di SEA Games, dan itu belum kesampaian. Saya dua kali SEA Games, dua-duanya gagal. Dua-duanya gak dapat medali. Dan itulah yang menjadi keringduan saya sih, belum medali. Lawan terberat, kalau si Kim? Filipin pasti kok. Filipin. Dari postur juga lebih tinggi, kalau gak salah ya. Mereka tuh banyak, pemain-pemain keturunan gitu lah. Mereka kan bekas gajahan Spanyol. Jadi banyak keturunan gitu. Posturnya. Postur, dan atletisnya. Jadi secara pribadi, kamu merasa bahwa, kalau istilahnya, Kaleb ingin mempersembahkan emas untuk Indonesia di SEA Games gitu ya. Kenapa-apa gak asin game gitu tuh? Menurut saya sih, yang target paling realistis sih. Paling masuk akal gitu. Dengan kondisi bola basket Indonesia saat ini, kita berkaca kondisi luar juga. Yang paling realistis memang masih SEA Games lah. untuk bola basket Indonesia gitu. Untuk olahraga lain mungkin bisa gitu ya. Tapi untuk bola basket Indonesia sih, masih berat kok untuk ngomongin Asia gitu. Ngomongin SEA Games aja, belum pernah dapet emas gitu. Apalagi ngomongin Asia gitu. Oke. Itu loh. Saya apa gitu kan. Nah, Kak Kaleb, ini kan di masa pandemi gini kan, banyak olahraga, misalnya kayak sepak bola itu diadakan gitu kan. Tapi di luar negeri ya, di kita kan gak jadi, diadakan gitu, gak jadi. Tapi di luar negeri kan diadakan, tapi tanpa penonton gitu. Memang tanpa penonton, jadi mereka bertanding gitu. Nah, di bola basket, bola basket kan belum kan? IBL, belum berjalan. Gak jadi. Gak jadi ya, IBL gak jadi. Nah, kalau dalam satu pertandingan nih, yang sudah kamu jalanin semua, dengan kondisi saat ini yang vakum ya, sementara kita bicara vakum ya. Kamu dalam satu perandingan, merindukan apanya? Surak-suraknya penonton kah? atau euforianya, begitu ada IBL ini kan, begitu euforia gitu kan, ramai dibicarakan di mana-mana. Yang kamu rindukan apa nih, dengan masa vakum ini untuk pertandingan-pertandingan? Saya rindukan, ya pertama itu ya pasti ya, crowdnya penonton gitu ya, penonton euforia, teriakan-teriakan, dari penonton, teriakan apa, menghujat teriakan, menyemangati semuanya. Terus, kedua, intensnya game sih, jadi kayak, game-game ketat gitu, game-game penuh, syarat emosi gitu. Itu sih yang saya kangen sih. Nah, kalau bicara game-game tadi ya, kita bicara game ya, game pertandingan waktu dulu ya, waktu ada penonton sebagainya. kamu pernah enggak terpancing emosi gitu, dengan lawan? Maaf sih Pak. Yang mana misalnya, nanti dalam satu tim, di tim nasional, itu juga akan jadi satu bagian tim. Tapi, benar-benar. Kamu pernah ya? Pernah terpancing gitu ya? Pernah lah pasti lah. Oke. Pernah. Istilahnya pernah berkelaing enggak, di lapangan gitu? Kalau berkelaing enggak sih, kalau udah main kontak fisik, sikut-sikutan ya udah pasti lah kok. Apalagi dibahas itu olahraga kontak ya. Full body contact. Ada aja orang yang, orang yang, ada orang pemain yang memang udah pinter lah. Kapan situasi-situasi yang wasir bisa perhatiin, dia masukin misalnya sikutnya gitu. Kita lagi diem, aduh. Kan rasanya kan emosi, pengen bales serta-sertanya. Tapi pernah enggak lu bales gitu? Kamu bales gitu? Pernah, dulu. Tapi sekarang-sekarang sih, udah enggak sih kok. Oke. Tapi jangankan kita ya, istilahnya jangankan kita gitu ya. Sekelas Michael Jordan dan Lady Bird aja pernah emosi main. Aku lihat mereka pernah emosi juga. Antara waktu Boston Celtic melawan Chicago Bull juga, antara Michael Jordan dan Lady Bird bisa beri ini, berselisih di lapangan gitu kan. Kira-kira apa rencana-rencana kamu ke depan? Khususnya untuk profesi ini. Rencana ke depan kan saya, seperti tadi udah di ceritain kan, saya udah dari 13 tahun, gue udah sekarang udah 29, udah 16 tahun, sekarang masih berlanjut terus. Jadi memang saya tuh udah, istilahnya tuh, udah kecemplung lah disini lah kok. Jadi kayak kecemplung, kenapa berenang lagi sekalian gitu. Jadi, yaudah saya kayaknya pengen jadi pelatih gitu. Saya pengen jadi pelatih, menshiringkan apa yang dapat sebagai pemain, sebagai pelatih gitu. Saya pengen jadi pelatih di bola basket gitu lah. Gitu sih. Kira-kira nih, kalau enggak salah usia, usia, istilahnya Golden Age untuk basket tuh antara usia berapa ya, 27 kalau enggak salah. 27 tuh udah masa matang ya? 27, 35 lah. 35 aja udah jarang banget. Jarang banget sih. 35 aja udah jarang banget. Mungkin 33 lah kok. 33 ya? 27, 33. Dan kamu mau menuntaskan itu ya? Rencananya pengen kok. Semoga lah ya, bisa sampai ke sana. Semoga lah ya, doangnya kok. Iya lah, pasti lah. Nah, berarti secara karir basket profesional, kamu sampai berjara sampai kapanpun, sampai istilahnya kamu enggak. Memang enggak diputuhkan untuk main, dan kamu enggak mampu main lagi gitu istilahnya. Iya, tapi setelah itu kamu akan mendalami kepelatihan di dalam basket. Kelatahan. Oke. Terus dokter gigimu gimana? Kasiannya ya kok. Jadi udah bener-bener lupa ya? Udah dilupain ya? Oke. Jadi, kamu akan masuk ke pelatihan. Rencana akan balik ke Bandung, atau memajukan Bandung, atau tetap di Jakarta? Mungkin kalau misalnya untuk start awal, mungkin pasti di Jakarta sih. Karena di Jakarta memang opportunity lebih banyak ya kok ya. Oke. Atau enggak di Surabaya? Iya. Surabaya soalnya gila basket juga sih Surabaya. Iya, Surabaya banyak loh. Memang banyak. Ya, kita enggak tahu. Sekolah-sekolah ini banyak Surabaya yang bener-bener senang basket gitu kan. Lu balik ke Surabaya aja. Nanti ke KKI Peragulan. Ke KKI Peragulan lagi. Oke. Nah, Kaleb, satu lagi nih ya. Saya mau tanya ya. Kira-kira... Oh, bisa ngasih pesen enggak? Atau ngasih motivasi? Pada mungkin pada junior-junior kamu gitu, di bawah kamu yang saat ini sedang, baik sedang mendalami bola basket, ataupun enggak gitu, tapi ataupun juga mereka yang sedang ngalami down gitu, yang seperti yang kamu alamin. Apa sih yang bisa kamu kasih ke mereka saat ini? Pertama, kalau misalnya kalian lagi fokus di suatu hobi gitu ya, dan harus sekolah juga, pertama harus tahu prioritas gitu ya. Harus tahu prioritas. Karena sekolah tetap jadi tanggung jawab kita kepada orang tua. Jadi, tetap harus prioritasin sesuatu sekolah nomor satu gitu. Terus kedua, harus ada yang dikorbankan. misalnya kalian mau fokus di kedua hal tersebut, hobi dan sekolah, harus ada hal yang dikorbankan. Saya tahu lah, waktu masa-masa sekolah kan masa yang indah lah. Bisa main, pacaran, main game, banyak lah, banyak hal gitu ya. Berarti harus ada yang dikorbankan untuk kalian bisa menjalani dua prioritas utama kalian ini gitu. Terus, kalau misalnya kalian lagi down gitu, pertama harus ada dua, ini sih, internal dan eksternal gitu ya. Biar diri kalian juga harus ada rasa mau berjuang. Terus juga harus tetap mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Tetap fokus dengan latihan, misalnya hobi musik, fokus tetap latihan musik atau apapun itu. Terus kedua, eksternal. Harus tahu dan harus memilih lingkungan kamu. Bagaimana kalau bergaul, teman-teman kamu. Karena teman-teman yang baik itu akan membawa kebiasaan yang baik untuk kita gitu. Jadi, ya pilih teman yang baik lah. Ini sih paling baik. Ini sebelum kita akhiri ya, satu pertanyaan, mungkin dua pertanyaan deh. Mungkin dua pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, selain basket, lo hobi apa, Kaleb? Tonton, sayang. Tapi sekarang gak ada. Iya, jadi sekarang Netflix. Oh, Netflix. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus jujur nih ya. Udah punya pacar belum, Kaleb? Saya sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Wah, ini juga termasuk, istilahnya kamu publis nih ya udah ya. Udah tujuh tahun kok, udah tujuh tahun. Oh, tujuh tahun. Dari di Surabaya juga udah. Saya udah pernah pregolan juga waktu itu. Dia lagi mampu. Saya gak merhatiin. Iya, waktu itu, Pak Joy waktu itu. Dia lagi hotbah. Hotbah. Oke. Wah, ini jadi ada pertanyaan lagi nih. Kapan rencana menikah kalau gitu, Kaleb? Tahun kok. Oke, tahun depannya kita doain lah. Semoga lancar semua. Amin, amin, amin. Anak Jakarta? Bandung? Jadi dia tuh udah dari, sebenarnya dari SMA. Di Bandung berarti? Tapi sekarang dia jadi dosen di Jakarta. Oke. Oke deh. Semoga lancar semua. Saat ini cedera kamu. Semoga juga cepat membaik. Dan kita juga pengen nih nonton kamu main lagi nih. Oke. Thank you banyak, Kaleb, untuk sharing-sharingnya. Semoga ini jadi berkat. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kamu ada waktu, nanti kita gak tahu tahun depan pasti akan lebih. Mungkin udah mulai lebih aktif gitu. Untuk pertandingan-pertandingan basket kita gitu ya. Jadi semoga apa yang kamu impikan, pergumulkan, bisa tercapai gitu. Dan karir pelatih, ya. Kota Surabaya jangan lupa. Kota Surabaya kamu jadiin gak tahu lah. Apakah kamu prioritas Jakarta dulu. Tapi Surabaya jangan lupa. Semoga ada yang dengar di sini. Semoga ada yang dengar. Betul, betul, betul. Sama tahu ya. Ada yang keputus. Oke, Kaleb. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke, demikian. Dan juga ada komen untuk podcast kita, konten maupun evaluasi, silakan untuk menuliskannya. Lalu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Kan, conversation is off. Halo Sobat Podcast. Terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bapakan ya. God bless.